Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel cerita kita ofisial Channel yang membahas tentang seputar dunia internet Baik kawan-kawan, jadi di video kali ini Saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang ada di kolom komentar Di kasus ini, beliau berlangganan internet ke salah satu penyelenggara internet Dan kendalanya adalah Lampu indikator WAN di routernya menyala Tapi internetnya tidak bisa digunakan Nah yang seharusnya itu Kalau lampu WAN yang menyala, otomatis internet bisa digunakan Nah makanya beliau bertanya, kenapa Lampu indikator WAN yang menyala, tapi internetnya tidak bisa digunakan Nah baik kawan-kawan Jadi di video kali ini, saya akan mencoba membantu menjawab pertanyaan tersebut Sesuai pengalaman yang saya alami Jadi untuk langkah awalnya Pastikan terlebih dahulu ke penyelenggara internetnya Untuk internetnya sedang gangguan atau tidak Nah kemudian langkah yang kedua Pastikan untuk kabelannya itu Bagus ya Karena ada beberapa kabelan Jika kabelan tersebut sudah tidak layak digunakan Tapi lampu indikator WAN tetap menyala Jadi Seperti ini ya Ini adalah contoh Kabelan Yang sudah kropos Tapi ini bila ditancapkan ke port 1 Dia masih menyala Namun internetnya tidak bisa dipergunakan Nah yang berikutnya Jika di rumah kalian Berlangganan internet menggunakan alat seperti ini ya Atau ini HTB Atau media converter Pastikan untuk Lampu indikatornya Menyala semua ini Untuk lampu indikatornya ada 6 Pastikan Lampu indikator ini menyala semua Kemudian Jika kalian Berlangganan ke Salah satu ISP Misalnya itu Telkom Silahkan pastikan untuk Lampu indikator internet ini Menyala Atau Lampu loss yang ini Jangan sampai menyala ya Biasanya ini menyala merah Nah kalau lampu loss ini Menyala merah Berarti internet tidak bisa digunakan Sedangkan untuk lampu indikator internet ini Bila tidak menyala Maka internetnya tidak bisa digunakan Nah baik kawan-kawan Jadi mungkin itu beberapa tips ya Jika lampuannya menyala Tapi internetnya tidak bisa dipergunakan Jadi langkah awalnya Silahkan pastikan dulu Ke penyedia internetnya Sedang gangguan atau tidak Nah kemudian Cek untuk Kabelannya Masih layak pakai Atau tidak Bila kalian bisa Atau punya Line tester Bisa coba Ditesnya dengan Menggunakan line tester Atau bila tidak punya Kalian bisa mengganti Kabelannya Dengan yang baru Nah kemudian Jika menggunakan ini HTB seperti ini Pastikan untuk Lampu indikatornya Menyala semua Nah baik kawan-kawan Jadi mungkin itu Beberapa tips ya Dari saya Sesuai pengalaman Yang saya alami Jika kawan-kawan Mempunyai pengalaman yang lain Terkait Permasalahan yang tadi Silahkan kalian bisa Coba Komen ya Di kolom komentar Baik kawan-kawan Untuk videonya Saya akhiri Sampai berjumpa Kembali Di video saya Yang selanjutnya Semoga video ini Bisa memberikan Manfaat Dan ruasan baru Buat kawan-kawan semua Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh